Halo guys, selamat datang kembali di Serantah Surundu Channel, bareng gue Mas Tama Apa kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Setelah sekian lama gue gak ngonten, kali ini biasanya gue ngonten nge-vlog sendiri Kali ini gue dikontenin sama Pak Sandy, coy Oke, tanpa berlama-lama lagi Oke, kalau kalian ngeliat video di Serantah Surundu Channel tentang Vario125 gue yang ngabers itu guys Boleh KW versi lokal Minimal-minimal RCB nih bos, senggol dong RCB nih bos, RCB nih bos, senggol dong Minimal-minimal RCB nih bos, senggol dong RCB nih bos Minimal-minimal KTC nih bos, senggol dong Haa, haa, RCB nih bos, senggol dong RCB nih bos, RCB nih bos, senggol dong Haa, TDR nih bos, senggol dong Senggol dong, haa Kali ini gue akan update Vario125 gue Ada perubahan apa aja sih dari motor ini Saksiin terus Rantah Surundu Channel, bareng gue Mas Tama dan Pak Sandy Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe guys Saksiin terus Rantah Surundu Channel, bareng gue Oke teman-teman Jadi kalau kemarin kalian ngehin nih Di motor perubahannya apa aja Untuk yang sekarang Yang pertama kali gue akan jelasin Warnanya Kalau kalian ngehin kemarin ada Masih standaran stiker-stikerannya Sekarang gue polosin teman-teman Dengan gue chat ulang Dengan warna abu-abu Eh monyet maksudnya teman-teman Ini dia perubahannya Yang pertama Jadi gue full chat ulang Ini motor yang tadinya Masih ada stiker-stikerannya Sekarang gue chat ulang dengan keadaan polos Dengan emblem Honda Dan Vario di belakangnya teman-teman Nah Selanjutnya yang terpenting gue kemarin sih Main di sektor kaki-kaki Dan pengereman Untuk dari depan dulu kalau teman-teman ngeh nih ya Yang tadinya kemarin Senggol dong Senggol dong Sekarang udah gak senggol dong Senggol dong teman-teman Jadi di depan ini Gue masih tetep pake Handle RCB teman-teman Tapi ada perubahan di Sektor kalipernya Kalau kalian ngehin Kalipernya gue pake Nisin teman-teman Yang kemarin pake RCB Senggol dong Sekarang jadi pake Nisin teman-teman Oke Dan di Chakramnya Masih sama Pake yang RCB juga Pelek Gue ubah teman-teman Yang tadinya kemarin Pake Vario 150 New Sekarang gue ubah pake standaran Tapi gue repen lagi teman-teman Itu sih yang terutama Nah Untuk sektor kaki-kaki Kemarin Kalo teman-teman Ngerahin nih Gue pake KTC Sekarang Ini yang paling mahal Gue pake Sock YSS Seri GTX Terbaru Jadi Kemarin KTC gue Sempet gue Tuker pake Beli YSS Ini pertama kali keluar Alhamdulillah Langsung gue beli Itu teman-teman sih Terus Belakang ya Masih sama Pelek gue repen Jadi kemarin Sempet gue cerita sedikit Ini motor Sempet jebol Ketika gue pake teman-teman Mesinnya Ya biasalah Naman juga ngabers ya kan Pas ketika Jebol Ya mau gak mau Gue turun mesin lagi Yang tadinya spek 54 Sekarang gue naikin sedikit Di spek 55 Teman-teman Dan Yang paling Menurut gue Alang ngabers banget Teman-teman Nih Ini namanya Baut Proball 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 teman-teman Nah Nah itu dia Cukup Membagongkan Sebenernya Cuman Baut sekecil itu aja Harga 50 ribu Udah cukup Dari sektor itu sih Ubahannya sedikit-sedikit Dengan mesin gue naikin Dari 54 ke 55 Kaki-kaki gue main Di Pengereman Sektor pengereman Kaliper gue pake Nissin Terus Master remnya Masih gue tetep pake RCB Tapi Bor upnya itu Gue bor up 55 Teman-teman Ya Kalau di stepnya itu Jadi Di CC 130-an 140 Kurang lebih Itu Dari vario 125 Jadi 130-an 140 Jadi Tadinya ini kan Gue pake 54 Ketika gue pake Di jalan Gue ada trouble Itu gue jebol Ya kan Jebol Di jalan-jalan Pas lagi gue Mau ke Dealer Terus Ya Akhirnya mau gak mau Gue bor up ulang lagi Dengan spek Yang sedikit Di atas yang kemarin Jadinya Di sektor mesin Kirian Agak gue ubah lagi Di velocitynya Gue pake Sekarang Terus Apa namanya Filter udara Gue udah pake Umar Racing Cukuplah Buat Ngampus-ngampus Ember-emberan Ya Lebih kesitu sih Untuk Ubahannya Yang lebih signifikan Itu teman-teman Nah Kalau dibilang Ini motor Dijual atau enggak Gak bakal gue jual Karena ini gue udah habis Banyak banget Teman-teman Dari Dari awal pas Gue bangun Sampai sekarang Ada 10 juta Lebih lah pak Tau sendiri Untuk Shockbreaker aja Itu Udah Satu motor Second Mio Sendiri pak Yang depan Nissan Gue pake Kaliper Yang 4 piston Itu Kurang lebih 2000an Jadi agak Hedon-hedon Gimana Cuma gue gak mau Yang terpenting Kalau buat gue Gue Gak mau Lampu depan Pake proji-projian Kurang terang malah Kalau menurut gue Jadi gue lebih Halogen-halogen LED Yang menurut gue Kalau ketika hujan nih Apalagi musim hujan Itu malah dia justru Nyorotnya Rata sih Menurut gue Walaupun proji Memang terang Tapi Halogen Menurut gue Rata sih dia Kalau Untuk pembiasan Ketika hujan sih Itu aja sih temen-temen Jadi Ini sedikit Kotor Kenapa Oh iya Kenapa ini motor Udah bagus Tapi sayang Kenapa joknya Butut Yang pertama Yang pertama Gue Gak tau kenapa Di rumah tuh Perasaan gak melihara macan Tapi Tapi dicakar-cakarin terus Sama macan Macan kecil Maksudnya kucing Makanya gue males nih Sebenernya Walaupun gue Gonta-ganti jok Kulitnya kayak gimana Tetep aja gue dicakar-cakar Jadi Ya west band lah Yang penting Kesaat hujan Gak rembes Ke Bantan Gitu Oh kalau mau suara boleh Nih temen-temen Kalau temen-temen Mau dengerin Maaf ya Agak ngamper sedikit Kalau buat langsam sih Dia masih Gak begitu Beker Bahasanya Tapi kalau ketika Gue gas Baru dia Tereak Bahasanya sih Tereak apa ya Baru dia keluar Suaranya Ya ala-ala Ngamper segitulah Temen-temen Jadi temen-temen Sensasi berkendara Vario 125 Gue ini Ya yang namanya Mesin-mesin Udah diborak Jadi 130 Atau 140 Untuk tarikan Awalnya Memang Yahut Makanya Tadi gue bilang Ini motor Memang dipake Buat daily Dan Jadi gue mau Nggak mau Cari Kegesitannya Untuk stop Ngo juga sih Lebih Enak Karena jalanan di Jakarta Temen-temen Tau sendirilah Gimana Macetnya Gimana Kalau lagi keadaan Medan-medan Naik turun Ya kan Terutama Tau sendiri Daerah Kantor gue Daerah Citayem Ya kan Hai Dey Dan Asal temen-temen Tau Kenapa Gue ganti Sok Yang lebih Empuk Dan Lebih Enak Lagi Ya Karena Temen-temen Tau sendirilah Untuk menopang Bodi gue yang Berbobot Berbodi botol Jadi Tau dirilah Kayak gimana Ya kan Temen-temen Nah Jadi temen-temen Kenapa Ini motor Gue Modifikasi Seperti ini Yang pertama Karena ini Buat daily Gue Atau penunjung Gue selama Buat kerja Jadi Gue Butuh motor Yang bener-bener Stop Ngo nya Gesit Jadi Tau sendirilah Jalanan di Ibu kota ini Kayak gimana Lampu merah Macet Jadi Yang gue butuhin Power ada Tenaga ada Jadi Stop and go Enak Dan gak bikin Pegel Atau Capek Temen-temen Gitu Kenapa Ini motor Gue modif Seperti ini Dan Yang kedua Temen-temen Kalau kalian Penasaran Part Part Apa Aja sih Yang Gue Pakai Di Vario 125 Ini Dan Habis Seberapa Silahkan Temen-temen Komen Di bawah Video ini Ya Buat Nanyain Siap Apa aja Yang gue Ganti Dan Part Substitusinya Apa aja Oke 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 temen-temen Sekian Sekian Dari gue Ini dia Review Vario Ngabers Yang kemarin Kalian Tengok Dan sekarang Ada part Kelanjutannya Terima kasih Udah nyaksiin Serantar Surundul Channel Bareng gue Mas Tama Dan Pak Sandy Yang comeback Atau gue Yang comeback Mungkin Jangan lupa Temen-temen Semua Like Comment And subscribe Dukung terus Serantar Surundul Channel Ada masukan Apa aja Comment Di Kolom Comment Oke And see you guys